hai oke 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 ini kita sekarang kedatangan tamu nih Wah sopir Ahmad kantor-kantor juragan gimana kabarnya aduh dapet kemana tadi dapet tadi ke terminal oke kalau puluh kosong bolehlah ke sini wih mantap 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 gimana ya begitulah silaturahmi silaturahmi sama udah berapa tahun nggak ketemu kita udah berapa tahun ya dua dua tahun dikurangin satu dua tahun setengah lumayan lama hampir aja kalau kalau kosong bolehlah ini kalau penuh jangan ntar diomelin foto dulu sini ngopi dulu kita istirahat white coffee nih white coffee bentar lagi jalan diculik ini diculik sama Mas Budi nih habis-habis ini lu mau gimana gue habis ini mau matas sampai lipir matas aja matas 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 tapi kayaknya tepik rusep tepik aja bang Atau kalau gampir bagus emang pika gampir kalau langsung gampir tapi gue biasanya sih ke citra turun oh yaudah piling aja piling citra itu lama-lama nanti ke tengah yaudah sih tadi but goban emang bener itu goban itu ditargetin ya targetin lah jadi sehari apa sebulan apa seminggu harus sebulan 90-90 mati intanya sebulan 90 berarti sehari tiga tapi kalau misalnya ada liburnya gitu ya nggak apa-pa yang bisa diakumulasi kumulasi selama sebulan benerwietu gimana jadi gue ganti mobil enggak ya ganti Yahoo gini ya gue kasih tahu dulu semuanya itu pada dasarnya itu kenyamanan ya, kenyamanan itu dimana belum tentu di goba nyaman, belum tentu di bawah nyaman, jadi semua tergantung orangnya ya kayak makanan aja lu suka somay, gua gak suka somay lu suka geju, gua gak suka geju jadi semua itu pada dasarnya kembali ke orangnya masing-masing terus, kalau lu udah merasa nikmat di bawah, udah biasa makan itu enak yaudah, kalau udah nikmat, yaudah kecuali lu disitu gak nyaman, gak nikmat lalu-lalu pindah, jangan liat orang uh kayaknya enak, kayaknya enak itu kan kayaknya, gitu ya itu kayaknya, kalau dijalanin banyak yang ngeluh disini jadi pokoknya setiap pekerjaan itu harus dinikmati gak boleh banyak ngeluh nah, kalau kayak gua ya pasti seneng, enak, karena apa gua rumah deket, rumah deket tinggal loncat ke bandara, terus nyari-arah balik ke bandara, gampang nah, itu yang bikin gua enak, nyaman nah, kalau orang di Bekasi harus bangun jam 4 di Bekasi iya, tambun gue jam 4 gue bangun jam 4 gak setting tujuan gak ke bagian bandara siang berat kalau di Bekasi nah, itu harus, mereka harus melipir ke tengah turun di Cawang turun Cawang baru naik ke atas udah makan waktu juga, gitu jadi gak gampang itu akhirnya, terus nyari pulang ya kalau pas malam itu arah pulang kalau harusnya ke jauh ke atas lagi, besar, kayak gitu kalau jauh, makanya jangan dilihat gua kalau gua enak, karena gua deket disini, gitu kalau gua, jauh nah, lu gimana? lu pernah gak paling gak enak misalkan malam lu pulang ke Bekasi dapetnya kemana, gitu? pernah ke Depok juga pernah istirahat disana, kalau ya langsung Depok, Bogor pernah jam 11 oh, kalau masih ke sana kan deket tang derang iya kan, akhirnya pulang matah kalau daerah rumah gua, durian sawit gimana tuh? durian sawit, paling lu kan pasti setting tujuan dong bangun siang gak apa-apa gak apa-apa ya kan dapet juga ya, gampang kalau malam juga tengah, masih oke lah dapet ya paling pahit-pahitnya apa tos-tosan aja kalau malam malam dapetnya ke nerang kayak gua, kemarin Karawang ini enak, ya enak, ya enak kalau kuat, bulan jam 4 sebagi ya itu, ya itu lagi gak enak lagi resiko, lagi hapesnya gitu jadi, gak semuanya enak jadi, semua itu tergantung kita nikmatinya kayak gimana makanan itu pekerjaan ini ibaratnya kayak makanan aja kalau bisa menikmatin, ya enak gitu kalau gak bisa menikmatin mau dimana aja, kerja dimana aja gak bisa, gak bisa nyaman, gak bisa enak semua tergantung dari orangnya kalau udah nikmat, udah jalanin disitu jangan ngeliat, ngeliat sono-sono ya kalau ngeliat sono-sono ya enak orang ngeliat itu enak gitu wih kok enak ya kok enak ya enak, giliran di jalanin oh gak sesuai kenyataan nih nah, sama kayak dulu gua di Gokar gua bikin YouTube oh kayaknya enak-enak akhirnya pada terjun ke Gokar ya kan, pada daftar ke Gokar setelah terjun ternyata gak sesuai ekspektasi nah, kayak gitu jadi, tergantung kita cara kerjanya seperti apa gitu ya kalau cara kerja kita bener menikmati ya enak gua dulu dibawah juga enak gua dulu dibawah enak karena gua bisa menikmatin gua bisa jalan semangat gitu kalau misalkan dibawahnya males-malesan ya itu tadi tergantung dari orangnya makanya ya gak bisa nyalain juga makanya gua kalau gua kan ada buktinya ya kan gua ada slide fitnya gitu gua main-main ya enak diliat diliat enak gua ngejalaninnya juga ya enak enak gak enak lah gitu ya gitu jadi jangan ngotot pengen banget ke Gokoban gak apa-apa ke Gokoban kalau emang bisa bisa ngejalaninnya bisa nunggu disini sampai 2 jam 3 jam fisiknya kuat harus oh, nunggunya lama ya? lama kalau lagi landai bisa 2 jam kadang disini di pool 1 jam setengah dilempar ke penuh nih gak ada penumpang dilempar ke terminal 3 bisa disana bisa 1 jam setengah juga nunggu lagi waduh gimana nih itu hanya doang waduh jadi mikir-mikir nih mau daftar Gokoban nih hahaha tapi untuk saat ini Gokoban masih full slot jangan nanya-nanya caranya daftar Gokoban caranya itu dateng ke Indra Pasky Indra Pasky itu dia pengurusnya kalau gua ini cuma driver gak ngerti apa-apa iya sama Indra Pasky aja jadi gitu ya kalau lihat pekerjaan orang gitu eh bos-bos ngeliat pekerjaan bos-bos ya enak ngeliatnya sana mereka itu pusing jadi bos ya nanti kita ngeliatnya enak gak bisa naik mobil mewah naik mobil ini gitu jangan kayak gitu kita nikmatin aja yang ada gitu jangan nikmatin aja jangan ngeluh pokoknya jangan ngeluh jangan ngeliat apa yang belum belum kalau macet-macetan ya kan Gokoban mau individu macet-macetan semua sama lah jadi intinya dinikmatin aja pekerjaan itu kalau udah nikmat nyaman enak kenyang ke perut kalau kalau gak bisa menikmatin ya sakit perut gak enak rungka di jalan bawahnya emosi mulu akhirnya membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu ya udah gitu aja vlognya kali ini ya kapan-kapan ketemu lagi ya lo gak ngapain ini? kemarin gue kemarin udah ya yaudah yaudah gitu aja ya jangan lupa di like, komen, subscribe sopir amatir dan ini dia Riki Abready sopir brewo salam satu asmal apa? salam gak cor 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 haaaaaaar